Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini bagaimana cara membuat barcode di Excel di Microsoft Excel 2016 hasilnya kayak gini yang pertama kita buka dulu Excel nya terus kita kopikan alamat link bisa alamat blog, alamat Youtube alamat IG, Facebook TikTok dan lain-lain ini bisa kita tambahkan add-in add-in nya add-in nya adalah ini QR for office cara membuat QR code di Excel jadi kita siapkan dulu link nya link yang mau kita jadikan barcode subhandepokwordpress.com kita klik kanan kita copy kita salin ya nah kita salin dulu ke sini nanti bagaimana caranya supaya ini jadi QR code kalau di office 2013 ke bawah di sini insert add-in kalau di 2016 kliknya home di sini ada add-in kita tambahkan add-in nah ini kita pilihnya yang ini QR for office ini juga awalnya di sini ini karena sudah saya klik jadi pilihnya QR for office klik muncul seperti ini ini karena di sini https https titik 2 di sini kurang s kita pilihnya di sini https titik 2 nah gitu baru kemudian ininya kita copy dari sini sampai sini klik kanan copy klik kanan paste nah nanti barcode nya seperti ini barcode nya bisa warna-warna bisa biru background nya bisa kuning sesuai pilihan kita terus ukurannya mau kecil mau besar bisa segini ya bisa besar kayak gini bisa besar banget dan seterusnya kira-kira kayak gini atau yang umum biasanya orang barcode itu hitam kita klik hitam ininya putih jadi mau hitam mau biru gak ada masalah ini hanya untuk kesenangan suka-suka saja selanjutnya kita klik insert insert nah ini sudah jadi barcode nya kalau di sini misalnya ini yang kita kirim ke orang lain demikian cara membuat QR code di excel kalau misalnya kita pernah melihat barcode di sini ada logo ada gambar kita nya gambar orang nya itu caranya kita masuknya ke moonkey 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 kr-code jadi kita lari ke website nya kr-code moonkey dot com coba kita klik di sini nah di sini dia minta url kita tadi kan di sini ya nah ini kita block klik kanan salin ya ini kita paste ke sini ctrl v boleh klik kanan paste juga boleh nah warnanya mau bagaimana kayak gitu mau background nya tambahkan image tambahkan logo jadi sebaiknya kita menyiapkan logo kita upload image atau yang ini open nah create QR code barcode kita sudah ada gambarnya kita download ya kita download hasilnya seperti ini nah kayak gitu terima kasih Terima kasih.